Tiga bakal calon wali kota Tasikmalaya beradu ide dan gagasan dalam diskusi yang diadakan komunitas cermin dengan tema ketahanan budaya dan kerawanan sosial. Melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan tidak terjebak gambar, tersihir materi dan rayuan gumbel para bakal calon wali kota Tasikmalaya. Komunitas cermin menjadi satu-satunya komunitas yang menjari gagasan para bakal calon wali kota Tasikmalaya. Seperti ada pertemuan keempat, komunitas cermin mengundang tiga tokoh yang digadang jadi bakal calon wali kota Tasikmalaya. Tiga tokoh tersebut antara lain yang Toce, Fiman Al-Fariji, dan Muslim. Ketiga gagasan bakal calon ini dibedah oleh seliman, budayawan, dan masyarakat umum lainnya yang datang pada minggu malam. Tema dari diskusi tersebut adalah ketahanan budaya dan kerawanan sosial. Ketika bakal calon ini memaparkan visi misi dan rencana kerja mereka ke depannya, terutama bagaimana perhatian mereka kepada dunia seni budaya dan juga para pelakunya. Musik yang ada di kota Tasik itu, itu dihadirkan di setiap komunitas-komunitas seni budaya yang ada di kota Tasik. Jadi ketika APBD 1,6, 1,7, 1,8, itu bagaimana caranya kepada teman-teman seni budaya, budayawan, itu kita Pemkot memberikan akses keuangan atau kita kasih dana stimulan sebanyak 5 miliar dalam tahun-tahun untuk mengaktifkan tradisi-tradisi yang ada di kota Tasik Malaya. Sumpah dan sementara, dan yang terdepan adalah memang di kota Tasik Malaya yang memang harapannya itu bisa berkolaborasi. Kami berdiskusi kemarin bagaimana kota Tasik yang paling pentingkan itu adalah kota Tasik. Kami melihat bagaimana anak-anak SD di sana bisa tahu budaya, bisa belajar di pusat budaya tersebut. Maka tidak bisa dimungkinkan kota Tasik mempunyai hal tersebut. Apabila memang belum memungkinkan, kita bisa belajar ke sana. Dan yang paling penting adalah semua disebutkan oleh budaya. Maksimalkan kota Tasik Malaya. Kota Tasik Malaya enak kota Sandi. 267 pondok pesantren. Itu harus dipan. Kalau pondasi yang namanya pendidikan dasar, sudah kuat otomatis. Masalah kebudayaan, masalah kesenian, masalah adat istiadat kota Tasik Malaya akan terjadi. Kegiatan ini turut dimeriahkan penampilan seni dari Yana R.Y. dan K. Surya Sangkala yang penuh dengan magna. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan tidak terjebak gambar, tersihir materi, dan rayuan gomba para bakal calon wali kota Tasik Malaya. Muhammad Hasmi, DharTV melaporkan. Muhammad Hasmi, DharTV melaporkan.